Intro Thank you for staying with us on Entertainment News Kalau ngomongin tentang konser yang ada di Jakarta Siapa yang gak tau gimana meriahnya konser Metallica yang diadakan bulan Agustus kemarin? Or konser bintang Korea seperti Girls Generation dan G-Dragon Yes, dan konser-konser tersebut meramaikan datar konser terheboh yang diadakan di tahun 2013 Dan ini dia rangkuman beberapa konser terheboh yang diadakan di tahun 2013 Intro Di sepanjang tahun 2013 Indonesia menjadi tempat yang diminati oleh beberapa bintang papan atas luar negeri Baik dalam pembuatan konser tunggal maupun showcase Dan berikut tim Entertainment News telah merangkum 8 konser terheboh di Indonesia sepanjang tahun 2013 Intro Lenka Penyanyi cantik asal Australia yang mempunyai karakter vokal yang khas Kembali menempati venue Scanner Hall Gandaria City pada Sabtu 4 Mei 2013 lalu Konser yang bertajuk Lenka Live In Concert merupakan konser ketiganya di Jakarta Konser tersebut dihadiri kurang lebih 1.500 orang dengan penonton yang tak asing lagi dengan lagu-lagu lantunan Lenka Yang menarik dalam konser ini adalah penampilan Lenka yang sedang dalam kondisi hamil Namun ia tetap memberikan yang terbaik untuk para penggemarnya Intro Pelantun lagu Call Me Maybe, Carly Rae Jepsen menggelar konsernya di Jakarta sehari setelah menjadi bintang tamu untuk acara launching Net TV Konser Carly Rae Jepsen digelar di tenis indoor Senayan pada 27 Mei 2013 lalu Dari sejumlah foto-foto di Instagramnya, Carly terlihat excited dengan penampilannya selama di Jakarta Lider dari Big Bang, G-Dragon mampu memanjakan penonton lewat aksinya dalam konser solo perdananya Yang digelar pada 15 dan 16 Juni 2013 di Mataklang International Stadium Ancol, Jakarta Dalam konser yang berlangsung selama kurang lebih 2 jam tersebut Penampilan G-Dragon yang diiringi musik akustik gitar dalam lagu Dead X-X Setelah sempat absen di tahun 2012 lalu, festival musik rock terbesar di Indonesia, Java Rockinland kembali hadir di Jakarta Dengan menggabungkan musisi internasional dan tanah air Java Rockinland 2013 digelar di pantai Karnaval Ancol, Jakarta pada 22-23 Juni 2013 Yang bertempatan dengan perayaan ulang tahun Jakarta yang ke-486 Festival musik rock ini didukung dengan penampilan Collective Soul Suicidal Tendency Band Andra and the Backbone Siksa Kubur Gugun Blue Shelter Dan masih banyak lagi Setelah menggelar konser pada tahun 1993 silam Grup band asal Los Angeles Metallica kembali menghebohkan Jakarta pada 25 Agustus 2013 Setelah menunggu 20 tahun lamanya di tahun 2013 Metallica menggelar konser mereka di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Saat itu Metallica membawa peralatan mereka seberat 60 ton Harga tiket konser Metallica ini pun dijual mulai dari harga 400 ribu rupiah hingga 1,5 juta rupiah Sembilan perempuan cantik dari SM Entertainment Girls' Generation Untuk pertama kalinya menggelar konser tunggalnya di Jakarta pada 14 Oktober 2013 Dengan kostum dan nuansa serba pink, Girls' Generation mengangkat tema Girls and Peace Konser yang dipenuhi para penggemarnya yaitu Sawon digelar di Mata Elang International Stadium Ancol, Jakarta Memasuki ke-6 tahunnya Java Soul Nation Festival atau GSF yang bertajuk Java Soul Nation Festival 2013 Kembali menggelar festival musik selama 3 hari berturut-turut pada 4-6 Oktober lalu di area Istora Senayan, Jakarta Festival musik urban yang mengabungkan beberapa genre musik seperti jazz dan R&B menghadirkan 4 panggung utama Dan sejumlah penyanyi ternama turut mengisi acara musik bergensi ini Sebut saja Macy Gray, Far East Movement, Carmen, Raisa, Dirasu Gandhi dan masih banyak lagi Konser dari grup band asal Korea Selatan CN Blue sudah ditunggu-tunggu oleh para penggemarnya sejak pembatalan konser di tahun 2011 CN Blue berhasil mengebrak tenis indoor Senayan, Jakarta pada 19 Oktober 2013 lalu Saat konser berlangsung terdengar sangat jelas suara fanchan dari para penggemar Tidak hanya para penggemar yang excited dengan konsernya tetapi keempat personil CN Blue juga sangat bersemangat untuk memuaskan para penggemar Penyanyi R&B Alicia Keys juga sudah menggelar konser keduanya di Jakarta pada 29 November 2013 lalu di Scano Hall, Gandaria City Saat penampilannya, Keys juga memperlihatkan video sebuah organisasi sosial yang diikuti olehnya Lagu Street of New York atau Empire State of Mind menjadi lagu opening saat konser Oke, itu dia tadi ya konser-konser yang diadakan dan ada beberapa diantara yang nyesel banget sih gak sempet di... Apa aja yang kamu sempet nyesel? MetaLica Menternya kamu gak dateng? Ya, gak tau kapan lagi Kasian gak dateng, MetaLica Anyway, ngomongin tentang konser musik Cinta Laura juga dikenal sebagai suara apanya Ini lebih penting Ini lebih penting Gue lagi ngomong di... Oke oke, gak apa, demi cinta Laura gak apa-apa cintanya Cinta Laura aja di sini, mah sudah dicemekin Oh bener 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 Ngomongin tentang cinta Laura bukan cuma aktris, bukan cuma good student at school, tapi juga she sing too Ngobrolin tentang karir bermusiknya, seperti apa nanti? Well, as I said di Amerika nanti aku fokusnya di acting, but I do love singing dan sebenarnya January 2012 tahun lalu aku recording dua single di LA Barang label di sana, recording dua lagu, satu boomerang, satu playlist, dua-duanya ada di album kedua aku, Hollywood Dreams And tadinya itu mau featuring salah satu penyanyi internasional, but because of school I really don't have time to divide my time So itu bakal di postpone dulu, but I do have two international singles, and who knows, mungkin aku bakal nyanyi di Amerika juga, just stay tuned Duh genre-nya apa, follow-through tau? Genre, well pop, top 40's Oke, and who's the... an international artist that you will propose? I don't know, what is your man? I can't say, tapi pokoknya rapper A rapper Jay-Z, Jay-Z, Jason Derulo, because he's in the same flight with Jason Derulo Kalo gak bisa, sama mereka sama saya aja ngerap-nya An' sama temen saya, satu host juga Duh, ada Boy William tuh jago ngerap-nya lo Bawa Baylo